Amerika Serikat, AS, memprediksi, Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu, 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Saya tegaskan dan katakan kepada musuh-musuh kami, kami akan membalas dan akan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresi terhadap kami, dari pihak manapun, kata Netanyahu. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga, Israel dalang dibalik serangan itu. Namun, Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini, sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perawanan di Lebanon Hezbollah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!